Intro Konon di sebuah kota kecil yang bernama Akron di Amerika, hiduplah empat orang bocil yang selalu kongkau bersama-sama. Selain karena mereka ini tinggal di satu kawasan, mereka juga ada pada background masyarakat yang sama yaitu kaum kelas menengah warga kulit hitam. Saat itu, hidup mereka sedang ditempa untuk jago berbasketria. Kebetulan ayah dari seorang anak itu yang bernama Mr. Drew sangat tekun mendidik keempatnya untuk pada jago bermain basket. Diikutkan pada sebuah turnamen kecil di tingkat kecamatan, mereka berhasil meraja tanpa mampu tersaingi. Ada dua orang yang mana mereka ini paling jago di antara keempatnya, namanya adalah Willie McGee dan Lebron James. Nama tim mereka sendiri adalah The Shooting Stars. Keempatnya bermimpi bahwa kelak kalau mereka sudah jadi pebasket top, mereka bisa terus hidup bersama. Jadi tetangga, bikin tunnel bawah tanah buat jalan masuk ke rumah masing-masing dan membangun lapangan basket di pekarangan rumah mereka. Waktu maju ke umuran remaja, keempat sohib ini masih konsisten menjalin pertemanan dan masih terus mengasah kemampuan mereka untuk menjadi pebasket yang handal. Saat itu, keempatnya sedang menyambut momen masuk sekolah SMA. Semuanya akan daftar di sekolah yang paling beken di daerah mereka, yaitu Buktel High. Mr. Drew, yang kenal dengan pelatih basket Buktel High, akan coba melobi agar keempatnya bisa terpilih tim basket sekolah. Sekolah Buktel ini memang punya track record yang baik dalam prestasi cabur basketbol. Coach Sam, pelatih basket sekolah itu, kemudian memberikan orientasi mengenai lokasi dan sejarah tim basket sekolah mereka. Semuanya terdengar menjanjikan. Namun dalam obrolan itu, Coach Sam terlihat seperti meremehkan Little Drew yang tubuhnya paling kecil. Jadi begitu sampai rumah, si Boy ini pun langsung jadi merasa insecure. Little Drew merasa bahwa gimmick dari Coach tadi adalah sinyal bahwa dia gak akan diterima di tim basketnya. Karena gak mau dipisah dari formasi The Shooting Stars, ia pun coba cari opsi lain. Kebetulan, saat itu ada seorang mantan pelatih NCAA yang lagi turun kasta hendak melatih klub SMA sekolah St. Vincent yang masih terletak di kota Akron. Dengan pede, Little Drew kemudian menemui Kit Dambrot, sang pelatih St. Vincent itu, dan menyatakan bahwa ia ingin melakukan audisi. Dambrot saat itu gak begitu menghiraukannya karena jadwal seleksi baru nanti di beberapa bulan kemudian. Little Drew tetap kekeh, ia menunjukkan keahliannya melakukan 3 point dan sekaligus memberitahukan bahwa dia punya geng yang berpotensi bisa membantunya meraih gelar. Kalau timnya Dambrot sebelumnya di NCAA punya The Fab Five yang terdiri dari Joan Howard, Chris Weber, dan Jalen Rose, nantinya tim sang pelatih akan punya The Fab Four yang terdiri dari The Gangnya The Shooting Stars. Dambrot cukup amazed melihat kepedean sekaligus kemampuan seorang Little Drew meskipun ia tetap belum mau memberikan keputusan. Sepulangnya dari St. Vincent, si boy ini pun mengumpulin teman-temannya untuk mengabaikan buktel hike dan mendaftar ke sekolah St. Vincent. Sekolah itu sendiri punya program beasiswa, jadi mereka berempat bisa gratis sekolah di sana. Namun yang jadi masalah, sekolah St. Vincent ini adalah sekolahnya anak imigran Irlandia yang mayoritas berkulit putih. Mereka nantinya akan jadi yang paling aneh kalau mereka bersekolah di sana. Little Drew kemudian mengajukannya kepada sang bokap. Dia menyatakan bahwa mereka berempat kompak akan daftar ke St. Vincent. Yang dipikirkan oleh sang ayah bahwa mereka nantinya akan dicap sebagai pelacur oleh warga buktel, kawasan di mana mereka tinggal. Namun demikian, Mr. Drew tetap mendukung aspirasi anaknya. Keempat anak ini memang pada akhirnya jadi masuk ke St. Vincent, sebuah sekolah swasta katolik dan elit yang lebih punya reputasi di bidang akademik ketimbang di bidang olahraga. Di sekolah itu, mereka menjadi minoritas di antara mayoritas anak kulit putih yang menjadi basis sekolah tersebut. Masuklah kemudian mereka di waktu audisi. Barulah di sini, mereka menemukan orang sesama kulit hitam. Rupanya Jermain si kapten tim dan beberapa pemain lain ternyata adalah mahasiswa di yayasan yang sama dan mereka sekarang memperkuat tim SMA. Pantesan mereka belum pernah ketemu di sekolahan. Di Amerika, hal itu diperbolehkan. Mereka pun kemudian saling berkenalan. Mr. Keith Dambroth menerapkan latihan fisik yang sangat keras sebagai bentuk dari metode seleksinya. Yang terlihat gampang capek, lemah dan malas akan auto ia coret dari seleksi para pemain. Para calon anggota tim terus ia siksa hingga beberapa jam lamanya. Menghadapi pertandingan pemanasan, tim St. Vincent ini menunjukkan kualitasnya sebagai tim yang benar-benar bapuk. Mereka jadi bulan-bulanan tim lawan. The Fab Four sebagai anggota junior, mereka semua dibangku cadangkan. Suatu saat, akhirnya Willie mulai dimasukkan. Namun di dalam lapangan, anak baru ini sama sekali tidak dikasih operan bola. Bola pertama Willie harus ia dapat dari usahanya sendiri melakukan steal dari tangan lawan. Selepas pertandingan itu di locker room, keempat boy ini membahas tentang kebabukan tim sekolah mereka. Kalau mereka berempat yang main, pasti udah lain ceritanya. Obrolan mereka itu terdengar oleh para pemain senior yang mengakibatkan mereka semua jadi bertengkar. Pertengkaran itu berakhir dengan Dill Dillan. Mereka akan melakukan tanding matchup di lapangan basket Taman Kota. Esoknya, datanglah kemudian mereka semua ke lapangan tengah kota pertandingan nganu gengsi tim senior melawan tim juniornya. Biar imbang, Jermaine mengutus seseorang untuk menjadi pemain kelima bagi The Fab Four, orang yang paling cungkring di antara seangkatannya. Namun nyatanya, orang kelima ini memang gak penting bagi The Fab Four. Masih pun sempat melawan, namun para senior St. Vincent ini, babak belur juga dihajar oleh para juniornya. Lebron dengan asik ngedang sana-sini, bikin rasa pede para seniornya makin meluntur. Kekompakan anak The Fab Four yang sudah lama main bersama, sangat complang dengan penampilan tim senior yang seringkali salah faham. Coach Dembrot menyaksikan pertandingan ini dari luar lapangan. Begitu match yang keimbang ini selesai dilakukan, ia pun diundang oleh Little Drew untuk makan malam di rumahnya. Coach Dembrot kemudian berbincang dengan Mr. Drew. Dia mendengarkan kisah mengenai keempat mania basket asuhannya itu. Tentang Willie McGee, yang kedua orang tuanya, Junkie, Sian yang disuruh main basket biar sekedar tubuhnya gak makin endut, Little Drew yang sangat determinan, dan Lebron, seorang anak piatu, seorang anak yang baik yang sangat berbakat. Sang pelatih memberikan apresiasi terhadap usaha Mr. Drew selama itu, membantu keempat anak kasuhannya itu agar selalu berada pada track yang benar. Pada pertandingan pembuka kompetisi, Dembrot mulai berani memainkan Willie. Sebagai starter, yang di tingkat SMP, Willie ini reputasinya lebih kincelong ketimbang Lebron. Tim St. Vincent yang mulai baik permainannya, kemudian diperparah dengan dimasukannya junior kedua ke dalam tim. Lebron yang giliran dimasukkan kemudian oleh Dembrot. Kerjasama di antara keduanya berhasil membuat serangan St. Vincent lebih mengerikan. Melihat progres yang baik itu, Sang Coach kemudian sekalian menurunkan keempat anggota The V4. Keputusan pelatih tersebut membuat orang tua siswa senior jadi begah dan gerah, memainkan anak junior ketimbang anak-anak mereka yang di tim senior sungguh sangat di luar Naila. Namun mereka belum tahu apa yang akan mereka saksikan kemudian. Yang mereka saksikan kemudian adalah sebuah tim yang sudah saling tahu kemana dan bagaimana rekan mereka akan melakukan pergerakan di mana Lebron James menjadi ujung tembak pencetak skor. Dengan menampilkan The V4 sebagai starter, kemenangan demi kemenangan pun akhirnya diraih oleh sokelah tersebut, membuat reputasi mereka makin hari makin meninggi. Lebron James kini mulai dianggap sebagai pemain muda terbaik senegara bagian Ohio. Namanya mulai jadi fenomena dianggap sebagai resting star basket Amerika. Kate Dembrow seorang pelatih yang tadinya dicap sebagai pelatih gagal, kini kembali mulai diperhitungkan. Lambat laun peringkat St. Vincent mulai merangkak ke peringkat pertama di klasmen. Empat anak shooting stars atau The V4 ini jadi anak paling tenar sekota Akron. Seringkali mereka tiba-tiba harus makan gratis kalau pembeli kedai mendeteksi keberadaan mereka di antara para pengunjungnya. Seiring dengan menjulangnya prestasi St. Vincent, Cibiran mulai sering menyerang mereka. Mobil Mr. Drew diserang oleh warga Buchtel di tengah jalan. Untuk makin memantafkan formasi, Coach Dembrow kemudian mengangkat Mr. Drew untuk menjadi asisten dan merekrut seorang pemain baru yang jago dalam hal defense untuk melengkapi formasi The V4. Namanya adalah Romeo Travis. Pemain ini sangat bengal, Romeo gak pernah segan untuk membuka tawuran. Suatu hari akhirnya pamor seorang Lebron sampai juga ke kota New York ke kantor majalah Sport Illustrated, majalah olahraga paling top se-Amerika. Seorang staff menjulukinya sebagai The New Michael Jordan atau The New Kobe Bryant. Wartawan majalah ini akan coba memonitor so-called bidang baru basket itu. Saat itu sendiri St. Vincent menjalani pertanian kandang yang sangat menjemukan. Lawan mereka sama sekali gak memberikan perlawanan. Saking bapuknya permainan lawan, cheerleader mereka sendiri malah terlihat lebih mendukung Lebron dan kawan-kawan. Melihat gelagat itu, malamnya anak St. Vincent jadi berani bertandang ke pesta di tempat nginapnya para tim tamu. Sampai di sana, mereka ini ternyata memang gak perlu khawatir bakal dicegat di depan pintu. Para anggota tim tamu berikut cheerleader-chirleadernya menyambut kedatangan anak shooting stars seperti mereka kedatangan para pemain bintang. Berpesta barenglah mereka kemudian. Di situ gak sengaja, Lebron menumpahkan air minumnya ke baju seorang cewek. Ia kemudian mengikutinya untuk meminta maaf. Ternyata cewek ini bukan berasal dari tim tamu, namun seorang warga buktel. Namanya adalah Savannah yang kemudian hari akan jadi ratunya Raja Lebron. Yang tadinya mereka marahan, akhirnya mereka pun jadi kenalan dan kemudian dilanjut dengan kencan-kencan berikutnya. Suatu hari tibalah saatnya bagi St. Vincent untuk menghadapi tim sekolah daerah mereka sendiri, yaitu The Buchtel Hike. Pertandingan yang taruhannya adalah harga diri bagi para warga kulit hitam kawasan Buchtel. Di pertandingan ini, Little Drew yang paling bernapsu untuk bisa membuktikan diri sebagai dia ini sudah diremehkan dan juga sudah dibilang pelacur oleh warga setempat. Nyatanya, pertandingan itu harus dijalani Little Drew dan St. Vincent dengan pontang panting. Sepanjang pertandingan, mereka kerap dijadikan bulan-bulanan, skor mereka selalu saja tertinggal. Akhirnya di babak terakhir, pelatih pun memutuskan untuk menaruh Little Drew ke bangku cadangan. Namun ternyata anak ini malah berontak, dia nekat tetap masuk lapangan. Si boy ini benar-benar ingin membungkam para pembulinya. Di 6 menit terakhir itu, Little Drew yang kecil ini benar-benar ingin membuktikan diri. 3 poin demi 3 poin ia cetak, sampai 6 kali berturut-turut membuat tim St. Vincent kemudian menyusul raihan poin lawan. Pertandingan pun akhirnya berakhir dengan kemenangan tim sekolah Irlandia itu terhadap tim lokal yang lebih punya tradisi menang. Dalam suasana yang penuh semangat itu, tim St. Vincent kemudian mendapatkan bocoran kabar yang sangat mengejutkan sebelum dilangsungkannya pertandingan final State Championship. Seorang wartawan tiba-tiba nyablak, ia bilang bahwa Coach Dembrow sudah tekan kontrak dengan tim University of Akron tanpa diketahui oleh semua anggota timnya. Tentu saja kabar itu bikin semua anggota tim jadi sewot. Coach Dembrow segera menyuruh pemainnya untuk kumpul di locker room. Yang kemudian terjadi di lapangan, para pemain St. Vincent pada pertanian itu jadi main seenak jidat. Mereka sama sekali tidak mau dengar instruksi pelatih meskipun mereka tetap unggul di dalam lapangan. Suasana tim malah jadi kisru, pelatih dan para pemainnya malah bertengkar di pinggir lapangan. Gak mau disepelekan oleh anak umuran SMA, Coach Dembrow pun pergi keluar lapangan. Mr. Drew mencoba menjelaskan bahwa anak-anaknya yang telah terbiasa ditinggalkan, mereka pasti marah jika mendapatkan pelakuan yang serupa. Namun Coach Dembrow tidak mau terlalu melibatkan perasaan, saying goodbye lalu peluk-pelukan. Ia pergi meninggalkan tim ke tangan asistennya. Meskipun tanpa kehadiran pelatih utamanya, Tim St. Vincent tetap memenangkan pertandingan itu. Kemenangan demi kemenangan itu membuat nama Lebron James semakin jadi pusat perhatian. Para kru dari majalah Sport Illustrated mengabarkan bahwa mereka akan datang untuk mengangkat cerita tentang fenomena baru basket Amerika tersebut. Kabar yang agak bikin Little Drew jadi miris karena hanya Lebron seoranglah yang mendapatkan perhatian. Namun demikian, para sohib yang setia ini tetap hadir menemani Lebron melakukan sesi foto untuk majalah tersebut. Dalam edisi itu, Lebron James akan ditampilkan sebagai cover story. Gembira dengan potensi masa depan karir anaknya, emanya Lebron kemudian menghadiahi anaknya dengan sebuah Jeep Hammer yang baru. Ia merasa bahwa masa depan anaknya akan cemerlang, jadi ema James ini yakin bahwa mereka akan sanggup melunasi cicilan mobil tersebut. Pas keat tampilnya Lebron di cover Sport Illustrated itu, si boy ini memang makin dikenal oleh seantero warga. Kemana-mana, ia selalu jadi pusat perhatian. Seorang fans bahkan memberikan koleksi jersey-nya yang sangat berharga, hanya sekedar agar dia bisa foto bareng dengan Lebron. Savannah yang harusnya jadi ratu bagi King Lebron, kini malah jadi seperti layaknya asisten saja. Sebuah celitukan dari Lebron kemudian mulai membuat cewek ini jadi ngadat. Saat itu, sang cowok bilang bahwa Savannah sudah menang jackpot, hingga nggak perlu lagi memikirkan masa depannya. Savannah langsung naik pitam. Dia bilang bahwa pacarnya ini sudah gede kepala, padahal dia ini masih pemain kelas anak sekolahan. Bagaimana nanti kalau ia sudah beneran jadi pemain NBA? Omelan ceweknya ini kemudian bikin Lebron jadi tercenung. Musim tahun berikutnya, pasca periode Coach Dembro berakhir, Mr. Drew Joyce yang maju untuk menjadi pelatih kepala. Dalam sambutannya, ia mengajak para pemain untuk melupakan tahun lalu, karena tahun ini mereka akan menghadapi tantangan yang berbeda. Tahun itu, mereka akan bertanding di level kompetisi tingkat nasional. Poin yang sama dengan yang diungkapkan oleh Savannah, tim itu, terutama Lebron, harus bisa agar tidak lupa diri. Tim St. Vincent pun tahun itu harus melanglang buana untuk melakukan pertanian tandang keluar dari negara bagian Ohio. Tahun itu, permainan tim St. Vincent makin solid, lawan-lawan pun berhasil merekalibas tanpa ampun. Solidnya permainan tim ini karena didukung oleh penampilan apik Romeo Travis yang makin ngeblend dengan kesatuan tim. Kini para pentolan The Shooting Stars secara resmi menasbihkan Romeo sebagai anggota mereka yang kelima. The Fab Four kini menjadi The Fab Five. Tim St. Vincent terus melaju menuju puncak klasmen. Mereka hanya berada satu peringkat saja di bawah tim peringkat pertama, yaitu tim Akademi Oak Hill. Tiba saatnya ketika mereka harus menghadapi tim pemuncak klasmen di kandang mereka. Lebron tiba-tiba mendapatkan pesan. Dia diminta agar datang dalam acara pesta yang diadakan oleh mereka. Yang diundang ternyata hanya Lebron seorang sebagai pemain yang dianggap bintang dari tim tersebut. Anak-anak lain merelakan, meskipun tetap saja mereka ada rasa jelas yang melanda. Pertandingan itu sendiri sangat mengundang antusiasme para penggemar basket Amerika. Pertandingan yang akan menampilkan dua pemain muda paling berbakat se-Amerika, St. Vincent yang punya seorang Lebron James dan Oak Hill yang memiliki seorang Carmelo Anthony. Sementara Anthony sudah siap melakukan pemanasan, ternyata Lebron sendiri malah lagi mutah-mutah di belakang. Efek pesta tadi malam membuatnya hangover gak ketulungan. Akhirnya pada pertandingan itu, Lebron jadi tampil kurang maksimal. Para pemain lain, terutama Willie yang masih perform, tidak berhasil diimbangi oleh kulitas bintang dari seorang Lebron. Anak itu terlihat sangat kewalahan. Akhirnya, tim St. Vincent harus menderita kekalahan. Selesai pertandingan, Mr. Drew yang melihat betapa miskinnya penampilan Lebron tadi, dia memberikan peringatan. Untuk menjadi sukses, salah satu kuncinya adalah bagaimana dia bisa memanage tekanan dan gangguan dari luar. Mr. Drew meminta Lebron untuk lebih fokus lagi menjalani karirnya. Pas ke pertandingan itu, akhirnya Mr. Drew sendiri makin bersikap keras kepada para pemainnya. Fokus permainannya tetap pada Lebron, padahal di antara para anggota sendiri, kini sudah sedikit terjadi ill feel karena meroketnya forophil satu temannya itu. Mereka terutama Little Drew agak mulai bega, karena harus terus menjadi bumper bagi temannya ini. Friksi yang mulai muncul di dalam tim membuat permainan mereka jadi sedikit tidak terorganisir. Little Drew malah jadi lebih egoistis. Sebagai anak dari sang pelatih, dia pun ingin selalu membuktikan diri. Melawan tim yang lemah itu, mereka malah jadi keteteran. Lebron dan Little Drew malah berantem di dalam lapangan. Pertengkaran keduanya berefek pada teman satu tim yang jadi resah. Mereka pun kembali menderita kekalahan. Selesai pertandingan, suasana locker room menjadi hening dan mencekam. Saking marahnya, Coach Drew sampai tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa melampiaskan pada gelon air yang gak punya dosa. Efek dari mereketnya seorang Lebron juga terasa kepada Willie. Si boy ini jadi meragukan kemampuannya sendiri. Apakah dia cukup baik untuk menjadi pebasket yang handal? Untung Willie masih punya seorang kakak yang selalu mendukung segala aktivitasnya. Sang kakak berhasil membantu menaikkan moril seorang Willie. Dalam suasana yang penuh konflik itu, rumah keluarga Drew tiba-tiba didatangi oleh sang mantan Coach, Mr. Keith Dembrough. Point guard-nya di University of Akron sudah lulus, sekarang dia menawari Little Drew untuk masuk sebagai penggantinya. Meskipun tidak disambut dengan hangat, namun Mr. Dembrough tetap profesional. Ia tidak mau mencampur adukan perasaan dengan urusan pekerjaannya. Kedepannya, Little Drew ini akan jadi asisten pelatih dari Keith Dembrough. Alasan itu pun yang kemudian menjadi alasan bagi The V-Vibe untuk berdamai. Mereka memutuskan untuk tidak mengindahkan heart feeling dalam urusan masa depan karir mereka. Mereka sama-sama bertekad untuk balik ke track yang benar. Pertandingan besar berikutnya yang harus mereka hadapi, kini mereka akan menjamu tim dari Akademi Oak Hill di kandang sendiri. Pertandingan ini kembali menyedot perhatian para warga penggemar basket. Lebron James kembali ditantang untuk membuktikan diri bahwa dirinya memang pemain muda terbaik di Amerika. Untung saja, tim St. Vincent ini sebelumnya telah membekali diri dengan kekompakan tim. Dengan dukungan para rekan yang solid, Lebron kini bisa lebih asik mengganyang lawan. Permainan The V-Vibe kali ini tanpa celah, semua pemain tampil dengan prima. Mereka pun memenangkan pertandingan itu. Dalam wawancaranya, Lebron kali ini memberikan kredit yang sebesar-besarnya kepada para rekan. Tanpa mereka, dia belum tentu bisa seperti Lebron yang sekarang ini. Selepas kemenangan yang besar itu, kubu St. Vincent terutama Lebron ternyata harus menerima sebuah kabar yang sangat pedas. Pihak asosiasi atlet pelajar Ohio menuduh Lebron telah menerima suap. Melihat bukti foto Lebron bersama seorang fans yang tempoh hari memberikannya jelsi Washington Bullets yang kolektibel yang ternyata harganya bisa mencapai 2 ribuan dolar. Tuduhan itu memang kejam karena bersikap spekulatif, tapi secara aturan, pemain pelajar memang dilarang menerima barang pemberian yang mahal dari pihak luar. Pihak sekolah sendiri nggak bisa membela karena image Lebron yang udah kadung terlihat bling-bling. Seorang pelajar yang kemana-mana pakai mobil hammer dianggap bukan sosok pelajar yang layak dibela. Lebron terancam diskors hingga akhir musim. Pada akhirnya keputusan itu pun jadi dijatuhkan, Lebron tentunya sangat terpukul harus menerimanya. Namun meskipun demikian, semua para anggota The Fab Five tetap memberikan dukungannya. Pertanian berikutnya yang menentukan, St. Vincent akan bertanding tanpa bintang utama mereka. Meskipun nggak bermain, Lebron tetap datang untuk mendukung para temannya. Tanpa seorang Lebron, melawan sebuah tim yang mediocre jadi seperti melawan tim juara. St. Vincent harus bersusah payah untuk menandingi lawan. Untungnya, kekompakan tim bisa tetap terjaga. St. Vincent berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan maju ke babak final State Championship. Melihat para temannya akan bertanding di State Championship tanpa dirinya, membuat Lebron jadi sedikit mengkerut. Curhat dengan ibunya, Lebron jadi tersadarkan bahwa ia harus berbuat semaksimal mungkin untuk mencapai yang ia harapkan. Majulah kemudian Lebron untuk melakukan banding ke depan majelis asosiasi atlet se-Ohio Raya. Bapak kepala asosiasi sendiri sampai heran kenapa Lebron harus repot-repot ngajuin banding segala. Toh biarpun ia gak main di final State Championship itu, dirinya masih tetap jadi incaran tim NBA. Lebron kemudian memaparkan motivasinya. Dalam hal ini, ia tidak terfikirkan dengan masalah pencapaian. Lebron lebih menghitung bahwa momen ini adalah kesempatan terakhirnya main bareng dengan para teman yang sudah jadi sohib sejak dia masih kecil. Sebagai remaja yang hendak menginjak dewasa, ia tidak ingin kehilangan kesempatan itu sebelum beberapa bulan kemudian mereka semua akan keluar dari SMA. Majelis jadi terenyuh mendengar pembelaan Lebron. Mereka sadar bahwa terdakwa ini hanyalah seorang remaja. Mereka pun kemudian mencabut hukumannya dan mengizinkan Lebron James memperkuat St. Vincent di final tahun 2003 tersebut. Demikianlah guys, Lebron James akhirnya jadi main di final bareng St. Vincent dan seperti kita tahu bahwa mereka akhirnya berhasil merebut gelar juara untuk yang ketiga kalinya. Nilai moral yang ingin disampaikan dalam film ini sebetulnya bukan ada di masalah Lebron James saja. Namun pada nilai bahwa kita boleh maju namun jangan sampai melupakan orang di sekitar. Sampai saat ini, Lebron masih bersahabat dengan semua anggota The V5. Willie bahkan jadi pengurus yayasan yang didirikan oleh The King James. Little Drew masih jadi asisten pelatih bagi Keith Dembrow dan Mr. Drew Joyce masih jadi pelatih kepala di tim basket The Fighting Irish. Kiprahnya bersama Sohib di The Shooting Stars ini memang pada akhirnya menjadi jembatan bagi James untuk berhasil tembus dan menjadi legend di NBA. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video kita selanjutnya.